Hai teman-teman, kali ini kita akan menggambar salah satu requestan dari teman kalian yaitu Rafflesia Arnoldi Rafflesia Arnoldi adalah bunga raksasa dengan warna merah pekat dan kelopak yang lebar Selain ukurannya yang lebar, bunga ini juga bisa tumbuh hingga mencapai 11 kg Rafflesia Arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu ekspedisi Thomas Stamford Raffles Berkat ekspedisi tersebut, bunga itu dinamakan sesuai nama penemuannya yakni Raffles Dan Arnold Tercatat dalam pukul Rafflesia, pesonan bunga terbesar di dunia oleh Agustus Satya Terdapat 25 spesies Rafflesia di seluruh dunia, beruntungnya 12 spesies di antaranya tumbuh di Indonesia Banyak orang mengira bunga Rafflesia Arnoldi dan bunga bangkai sama Bagaimana faktanya? Apakah bunga Rafflesia Arnoldi dan bunga bangkai sama? Bunga Rafflesia Arnoldi dan bunga bangkai adalah dua bunga yang berbeda Dari bentuknya saja, mereka memiliki perbedaan yang mencolok Rafflesia memiliki bentuk yang lebih datar dibanding bunga bangkai Menurut PRIN, dalam melamar resminya bunga bangkai terbentuk kuncup dan terdapat tongkol atau spadix berwarna kuning di tengahnya Selain itu, bunga bangkai adalah bunga sementara Rafflesia Arnoldi adalah parasit Bunga Rafflesia tidak memiliki daun, akar, atau tangkai Ia tidak menghasilkan makanannya sendiri dan menjadi parasit pada inangnya Meski demikian, kedua bunga ini sama-sama memiliki bau busuk yang bisa tercium dari beberapa meter Fakta bunga Rafflesia Arnoldi adalah bunga parasit Tidak memiliki klorofil, tidak memiliki daun, tangkai, atau agar Mengeluarkan bau busuk Itu tadi fakta tentang Rafflesia Arnoldi dan perbedaannya dengan bunga bangkai Jangan lupa like video ini jika kalian suka tinggalkan jejak di kolom komentar untuk request gambar Apalagi jangan lupa subscribe, see you the next video